Intro Hai Gemini, Sun, Moon, Rising, Venice Welcome, selamat datang Terima kasih banyak Gemini Atau Gemini Welcome itu ya selamat datang Selamat datang itu ya welcome Anyway, terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini kembali Dan ini adalah pembacaan yang ditunggu-tunggu Periode 2024 Meskipun sekarang ini belum terlampaui 2023 Tetapi ada beberapa yang ingin tahu Kepo Beberapa kejadian secara general di 2024 itu Bakalan seperti apa perjalanan masing-masing Zodiac Oke, kali ini kita akan coba tarik energinya Kita akan berikan bacaannya Memang tidak akan si detail pembacaan secara bulanan Atau per tiga bulan Karena kita langsung membacanya Untuk periode satu tahun 2024 Ya, Gemini Ambil sisi baik dan positifnya saja Karena ini general reading Tidak akan bisa cocok untuk semua orang Bisa hanya beberapa saja yang cocok ya Jadi kamu bisa ambil manfaatnya saja dari pembacaan ini Silahkan kamu like, subscribe, klik lonceng notifikasinya Kemudian kamu juga bisa berikan apresiasi super thanks Atau join gabung membership Untuk personal reading berbayar Tentunya kamu bisa langsung juga Menghubungi admin Untuk menghubungi admin Kamu chat whatsapp Karena nanti di whatsapp akan ada paket-paket berbayar Yang bisa kamu pilih Paket mana yang sesuai dan yang cocok buat kamu Baiklah, ada paket khusus 2024 juga Kamu bisa mendapatkan pembacaan secara lengkap Baik itu karir, keuangan, percintaan, usaha, atau bisnis kamu Oke, di tangan saya ini sudah ada 12 bulan Yang kita akan coba tarik energinya secara general Mulai dari Januari Oke, Januari Lalu Februari Maret Juga April Kita coba lihat April Di sini April Juga untuk bulan Mei Serta untuk bulan Juni Oke ya Lanjut Dengan bulan Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Kita akan gunakan satu oracle Dan juga nanti kartu tarot Kita akan tarik juga dua kartu masing-masing bulan ya Sebagai petunjuk Atau paling tidak kisi-kisi Di masing-masing bulannya 2024 Para Gemini 2024 Untuk para Gemini Kita shuffle dulu kartunya Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 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 Oktober November Desember Gemini Satu kartu Satu kartu Satu kartu untuk Januari September 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 November Desember Sudah keluar untuk oracle nya Masing-masing bulan Sekarang kita coba cek Sekarang kita coba cek Untuk kartu tarotnya Dua kartu Gemini Gemini D2024 General Reading Gemini 2024 General Reading Januari Februari Maret April Mei Juni Dan untuk 6 bulan selanjutnya Kita juga shuffle lagi 2024 Gemini Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Oke Sudah lengkap 12 bulan Mari kita lihat Kita cari tahu Ada apa per bulannya Untuk pesan yang ingin disampaikan Di video ini untuk para Gemini Dimulai dari bulan Januari Oke Gemini di Januari Kamu punya Five of Pentacles Dan Page of Cups Saya merasakan Beberapa di antara Gemini Di bulan Januari Kalau soal finansial Memang ada Semacam Luck Atau merasa Sesuatu yang Kurang beruntung Kurang menyenangkan Kalau soal keuangan Finansial Merasa kesulitan Ada beberapa Beban Ada beberapa Pembayaran yang harus Dituntaskan Sementara itu Untuk Income nya Ini ternyata terasa Tidak mencukupi Bulan Januari Entahlah Ada apa di awal tahun Tetapi Saya melihat dengan adanya Five of Pentacles ini Kamu mesti punya Keyakinan bahwa Dengan munculnya Page of Cups Kamu akan dibantu Ada seseorang yang akan Membantu kamu Bisa saja Ini energi Seseorang Teman Sahabat Atau bahkan dari keluarga Saya melihat energinya Lebih mudah disini Yang mungkin dia akan Menawarkan bantuan Menawarkan sebuah Bentuk kerjasama Intinya Menemani kamu Dan mensupport kamu Di saat kamu Sedang dalam situasi Ketidakberuntungan itu Oke Jika ada beberapa Gemini yang Di bulan Januari ini Mungkin saja Ditinggalkan Oleh seseorang Sebuah hubungan Yang tidak berjalan Lancar Sebuah hubungan Yang tidak Bekerja dengan Baik Begitu ya Saya melihat Sebuah hubungan itu Akan bisa Terpulihkan lagi Dengan hadirnya Seseorang Yang energinya Lebih mudah Yang menghibur Para Gemini Ada semacam Penghiburan disini Bulan Januari Kalau ini terkait Dengan pekerjaan Demikian juga Dengan pekerjaan Ada peluang usaha Peluang bisnis Peluang kerja Yang ditawarkan Di Januari Akan muncul Tetapi lebih dulu Beberapa Moment di Januari Akan ada saat Dimana Kamu merasa Struggle Ya Oke Persiapkan dirimu Clairvoyance Kamu akan dibantu Secara spiritual Ya Secara spiritual Jadi kamu bisa Mengetahui Bahwa Banyak hal Atau banyak sesuatu Yang sebenarnya Ini adalah memang Diperuntukkan Buat kamu Ya Heavenly love Cinta surga Kamu akan bisa merasakan Banyak hikmah Di periode bulan Januari Mungkin saja Di Januari itu Beberapa di antara Gemini Mengambil hikmah Dari Apapun yang sudah terjadi Di tahun sebelumnya Pembelajaran-pembelajaran Dan bisa saja Januari ini Adalah sisa-sisa Dari tahun sebelumnya Oke Kita coba lihat Ke Februari Gemini Kamu punya Five of Wands Dan Ace of Cups Ini bagus Karena saya melihat Ada sebuah komunikasi Ada semacam informasi Komunikasi Ada semacam Sesuatu yang kamu terima Dengan adanya Ace of Cups ini Dan bisa saja Ini sebenarnya Ini adalah perhatian Perhatian yang Akan kamu dapatkan Dan Dimana perhatian ini Bisa mencerahkan sesuatu Karena Five of Wands Ini adalah Sebuah tantangan Saya melihat Ada beberapa Gemini Yang akan terlibat Konflik di periode Februari Ya mungkin itu Hanya perdebatan kecil Mungkin itu Adu argumentasi Kalau ini terkait Dengan hubungan Relationship Percintaan Misalnya Saya rasakan Ada perbedaan Antara Gemini Dengan pasangannya Atau Mungkin ada Perdebatan Selisih faham Antara Gemini Dengan temannya Dengan sahabatnya Tetapi pada dasarnya Dengan munculnya Ace of Cups ini Perdebatan ini muncul Karena Ada semacam Sesuatu yang harus Dicarikan solusi Bersama-sama Tidak ada Kebencian Di permasalahan ini Tidak terlihat Adanya saling menjatuhkan Tetapi Saya lebih merasa Ini adalah Win-win solution Ini adalah Sebuah pembicaraan Yang Menggunakan hati Gitu ya Jadi Tidak ada Kebencian Tidak ada Tidak ada Rasa Marah Atau apa Emosi yang terlihat Di Februari itu Lebih kepada Perhatian Sayang Cinta Ini yang terlihat Outdoors Ya Jika memang Perselisian ini Membuat kamu Merasa Agak sedikit Tertekan ya Gemini Bulan Februari Ada baiknya Kamu Menghirup udara Segar keluar Ya Menyatu dengan Alam Kemudian juga Mencari Ide-ide Yang fresh Agar bisa Merifresh Otak kamu Seperti itu Jika memang ini Di area Pingku pekerjaan Bisnis Atau usaha Intinya Bulan Februari Para Gemini Membutuhkan Refreshing Oke Kita beralih ke Bulan Maret Sekarang Ada apakah Gemini Di bulan Maret Oh Ada Five of Swords Dan juga ada Two of Pentacles Sebuah kompetisi Yang pada akhirnya Akan menguntungkan Kamu Saya lihat di sini Bulan Maret Entah apapun itu Kompetisi Mungkin di usaha Tender Project Pekerjaan Persaingan Di tempat kerja Atau mungkin Kalau usaha Ya berarti Ini persaingan Usaha Cuman Yang terlihat Di sini Bulan Maret Justru usaha Kamu yang akan Bisa survive Karir kamu Pekerjaan kamu Dan kamu Seperti memenangkan Sesuatu di sini Ada victory Dan munculnya Two of Pentacles Otomatis Ini adalah Sebuah keseimbangan Kestabilan Secara finansial Secara karir Secara bisnis Usaha Beberapa Gemini Di bulan Maret Cukup bagus Ya Prosperity Kekayaan ya Yang saya lihat Jadi Materi apapun Yang kamu butuhkan Ini akan bisa Kamu dapatkan Akan bisa Kamu manifestasikan Jadi Beberapa Gemini Di bulan Maret Akan punya Dream Come true Wah Salah satu mimpinya Atau beberapa Dari mimpi Para Gemini Akan terwujud Di bulan Maret 2024 Aminkan Pembacaan yang positifnya Ya Oke Sekarang kita coba Beralih ke Bulan April Ada apa Para Gemini Di bulan April Ada The Devil Dan juga ada Four of Cups Ini semacam Warning Bulan April Ya Sepertinya Akan ada banyak Peluang Beberapa peluang Yang datang Kepada kamu Tetapi Ini tidak Semuanya Akan berdampak Positif Karena Mengandung Energi negatif Juga ada Jadi tergantung Kamu milihnya Karena di Four of Cups Ini Kalau misalnya Ini terkait hubungan Relationship Ada beberapa Orang yang mendekat Tapi Tidak semuanya Akan match Dengan kamu Tidak semuanya Akan sesuai Dengan kriterianya Kamu Mungkin yang dia Tawarkan Awalnya Indah Tetapi Padahal Itu akan Berdampak Kurang begitu Bagus Demikian juga Soal pekerjaan Soal peluang Atau apapun Yang mendekat Ke kamu Di sini Kamu lebih diminta Untuk Memfilter itu Lebih berhati-hati Dan mempertimbangkan Tidak langsung Berkata Iya Divine Order Oh Ya Segala sesuatu Yang Kamu butuhkan Di bulan April Itu sebenarnya Sudah tepat Lihatlah Masa lalu Sebagai Sesuatu yang Pembelajaran Dan sekarang ini Yang ada Adalah Tantangan Nah makanya Jadi ini karena mungkin Tantangan-tantangan Di luar Semakin banyak Bulan April Sudah menuju Ke pertengahan tahun 2024 Begitu kan Jadi kamu perlu Mempertimbangkan Segala sesuatunya Jangan sampai Kamu tergiur Terlena Dengan hal-hal Kesenangan Yang berbau Duniawi Yang pada akhirnya Nanti bisa merugikan Kamu Gitu ya Oke Setelah bulan April Kita beralih ke bulan Mei Gemini Bulan Mei Kamu punya Tree of Swords Dan The Moon Oke Gemini Ada semacam Ketidakjelasan Atau yang Selama ini Kamu tunggu-tunggu Kebimbangan Keragu-raguan Kamu Ini sepertinya Akan Hadir di depanmu Pada bulan Mei Kenapa Kenapa Begitu Saya merasakan Ini adalah Tentang Sebuah Kekecewaan Kesedihan Bisa saja Orang yang selama ini Kamu percaya Kamu ikuti Kamu follow Ternyata Tidak sesuai dengan Ekspektasi kamu Ternyata Dia ini Merugikan kamu Ternyata Dia ini punya Pandangan yang Berbeda dengan kamu Jadi ini terkait Dengan Kekecewaan Kesedihan Atau ada Beberapa orang Di luar sana Yang statementnya ini Cukup menyakiti hatimu Membuat kamu sedih Gitu loh Jadi yang selama ini Kamu ikuti Kamu follow Kamu ngerasa yakin Dengan orang ini Akhirnya Jadi Tidak jelas Kayak gitu Karena ada berita simpang Siur di luar sana Yang Nantinya akan Kamu tahu kejelasannya Bahwa yang dia katakan Memang tidak sesuai Dengan fakta Bulan Mei Akan muncul Ya Hal-hal seperti ini Spread your wing Oke Jangan melihat ke belakang Untuk saat ini Maksudnya di bulan Mei Karena waktunya sangat tepat Dan kamu sudah siap Untuk bersinar Itu pesannya Untuk para gemini Di bulan Mei Jadi ya Kalau Ada semacam berita Yang menyedihkan Kamu dikhianati Sedih Diharapkan kamu tidak terlena Di bulan Mei itu Karena sudah saatnya Kamu mengembangkan Apa yang Menjadi bagian Oke Gemini Bulan Juni Kamu punya apa? Wow Ada Six of Sud Dan Death Ada semacam Perjalanan Permulaan baru Ada Rebirth Di sini ya Kamu Menemukan versi terbaik Dari dirimu Kamu menemukan jalan Kamu harus kemana? Karena Six of Sud Ini Energi Move On Bisa saja Kamu menempuh perjalanan Literally Menempuh perjalanan Bisa juga kamu Move Dari satu kota Ke kota yang lain Karena kamu ingin Memperbaiki situasi Tapi di bulan Juni itu Beberapa di antara Gemini Akan merubah dirinya Dan menemukan versi terbaiknya Wow Prioritize Di sini dikatakan Agar kamu fokus Dengan Prioritas utama kamu Karena kamu akan Dibantu Dan akan Dimotivasi Oleh universe Untuk bisa Mewujudkan Apa yang ingin Kamu tuju Atau goalnya kamu Bulan Juni ya Sekarang kita coba lihat Apa yang terjadi Pada Gemini Di bulan Juli Gemini Di bulan Juli Kamu punya The Empress Dan Six of Cups Oke Sebuah kenyamanan Yang saya lihat Kalau ini Terkait dengan keluarga Potensinya adalah Kamu ada di Tengah-tengah keluarga Yang bahagia Kamu disupport Oleh keluarga Ya kan Ada banyak quality time Di Six of Cups ini Bahkan mungkin Bukan hanya keluarga inti Tapi keluarga besar Yang jarang Ber Apa ya Berinteraksi Itu ada beberapa Pertemuan Dengan keluarga yang Mungkin Lost contact Pada bulan Juli Mungkin ada momen-momen Khusus di bulan Juli ini Kalau melihat The Empress Mungkin momennya Adalah terkait Dengan kelahiran Berita Untuk dapat Momongan Seperti itu Ya Atau mungkin Pembagian Harta Pembagian hak The Empress Ini adalah mungkin Mungkin kamu juga Berbagi rejeki Kepada saudara-saudara Kamu Kepada orang Yang kamu anggap Perlu Untuk kamu temui Seperti itu Di bulan Juli Ya Gemini Pesannya adalah Chakra clearing Oh Ya Sepertinya kamu disini Memang mendapatkan Petunjuk Secara Spiritual Gitu ya Bahwa Kamu Perlu Untuk Membersihkan Diri Dan lebih Banyak Berinteraksi Dengan orang-orang Di sekitar Kamu Membersihkan Diri Mencoba Untuk Memberikan Kenyamanan Sehingga Lepas dari Energi-energi Negatif Itu di Bulan Juli Oke Kita beralih Ke bulan Agustus Gemini Kamu punya apa Kita lihat Di bulan Agustus Para Gemini Ada Eight of Wands Dan Queen of Cups Ada sesuatu Yang happy ending Di sini ya Kemungkinannya adalah Kamu mendapatkan Kabar baik Dari seberang Atau Bisnis Usaha Maupun karir Yang kamu jalani Itu growth Bertumbuh Berkembang pesat Dengan adanya Eight of Wands Ini bisa saja Terkait dengan Perubahan yang sangat cepat Mungkin perubahan Yang tidak diduga Tidak disangka Tapi Membawa kebahagiaan Karena kartunya Ada Queen of Cups Dan pesannya adalah Peace Damai Kamu akan merasakan Kedamaian Ya Di bulan Agustus Apalagi Ketika Kamu Melihat segala Sesuatu yang kamu hadapi Itu penuh Dengan cinta Dengan Rasa Apa ya Ikhlas Dengan ketulusan Dengan kasih sayang Maka kamu akan Merasakan kedamaian Dan kamu akan Merasakan bahwa Segala sesuatu yang Kamu kerjakan Di bulan Agustus Akan bertumbuh Dan membawa kebahagiaan Oke Beralih ke September Gemini September kamu punya King of Cups Dan Tree of Pentacles Ya Seperti yang saya bilang Sepertinya masih terkait Dengan bulan Agustus Ya untuk Septembernya Gemini Karena Kamu ada di titik aman Zona nyaman Usaha Bisnis Atau Apapun yang sedang Kamu bangun Ya Kamu sedang rintis Sesuatu disini Karir juga bisa Disini kamu disupport Oleh tim yang solid Tim yang kompak Sehingga kamu bisa Agak sedikit Lega Tenang Apa ya Istirahat Seperti itu Karena Ada beberapa hal Yang memang Kamu sudah bisa percayakan Pada orang lain Pada rekan kamu Pada anak buah Misalnya Kamu punya asisten Ya kamu ada sedikit Ketenangan disini September Apa pesannya Wow Healthy lifestyle Istirahat ya Seperti yang saya bilang Karena Disini kan sudah terlihat Tadi bahwa Kamu disupport Sama orang-orang Atau sama tim Yang memang cukup Solid dan kompak Sehingga Kamu bisa Mendelegasikan Apada saat Mendelegasikan Apa yang menjadi Tugas kamu Kamu bisa istirahat Sejenak Oke Agar kamu bisa Ya makan makanan Yang sehat Kemudian Tidur dengan Penuh kualitas Gitu kan Melakukan olahraga Seperti itu Intinya adalah Kesehatan Di bulan September Kamu perlu memperhatikan itu Bulan Oktober Gemini Wow Seven of Cups Queen of Pentacles Entah kenapa Saya merasakan Beberapa Gemini Di periode Oktober itu Akan dapat banyak Rezeki Tapi masalahnya Dengan hadirnya Rezeki yang berhubungan Dengan finansial Uang Ini juga kamu Banyak pengeluaran Karena ini Sudah keinginan Bukan lagi kebutuhan Kalau kebutuhan Mungkin kamu cukup Beli beras Lauk pauk Belanja bulanan Gitu ya Tapi ini ditambah lagi Dengan es krim Ditambah lagi Dengan cemilan Ditambah lagi Dengan cookies Ya kan Ya banyak yang Kamu mau Gitu loh Di periode Oktober Tapi memang pada saat Oktober itu Rezeki kamu Sangat amat lancar Relationship Harmony Wah Kayaknya Ini pengaruhnya Adalah dari Teman Dari Circle Saya lihat Ini ya Kalau misalnya Kamu punya banyak Rezeki Banyak orang yang akan Mendekat ke kamu Ibaratnya Kalau pas kamu Kaya raya itu Banyak orang yang Ngaku kalau kamu itu Adalah sahabatnya Temannya Kayak gitu Inilah yang nanti Potensinya Bulan Oktober Gemini Bisa Bisa Banyak Pengeluaran Banyak keinginan Gitu ya Oke Tapi ya gak masalah Selama ini menjadi Sesuatu yang nyaman Untuk para Gemini Di Oktober Go ahead Kita ke November Gemini Di bulan November Kamu punya Oke Ten of swords Dan ace of pentacles Ini berakhirnya problem Saya lihat Ya Kalau bulan Oktober Kamu akan Banyak keinginan Ya Banyak pengeluaran Pengeluarannya cukup besar Tapi memasukannya juga Cukup besar Nah di bulan November ini Sepertinya kamu sudah Mulai merasa Bahwa Ini harus diakhiri nih Gak bisa diterus-teruskan Yang namanya pengeluaran Gede kayak gini Jadi ini adalah Sesuatu yang berakhir Dengan adanya Ten of swords Mungkin pada saat Duitmu udah habis Orang-orang yang Ngaku deket sama kamu Sahabat kamu Itu udah Pada menjauh Atau bahkan mungkin Kamu ditikung Dihianati gitu ya Tapi kamu Dari situlah Kamu menyadari bahwa Oh ternyata ini harus Benar-benar di stop Benar-benar di stop Terlalu boros November Apalagi pesannya Claire Cognition Perhatikan Segala yang ada Di pikiran kamu Dan ide-ide yang muncul Karena itu Adalah Petunjuk Dan jawaban Atas doamu Ya Kamu mungkin Punya doa Agar ditunjukkan Bahwa Orang yang Tulus yang mana Orang yang Bulus yang mana Orang yang Modus yang mana Nah kelihatan di bulan November Perhatikan petunjuknya Kita ke Desember ya Apa yang terjadi Periode Desember Wow Ada The Chariot For of Swords Entahlah Saya merasakan Beberapa Gemini Ini bakalan Liburan di akhir tahun Khusus untuk Desember Kalau tidak liburan Ya berarti Ini ada perubahan Besar Dan melakukan Perjalanan Darat Ini bisa juga Beberapa Gemini Di bulan Desember 2024 Beli Mobil Baru Atau beli Motor baru Intinya kendaraan Di sini For of Swords Tentunya melalui Banyak sekali Pertimbangan ya Jadi kamu memutuskan Untuk pindah Misalnya Entah pindah kota Pindah kerja Pindah rumah Atau melakukan Perjalanan Holiday vacation Atau beli kendaraan Ini Tentu dengan Pemikiran yang Cukup matang Karena dengan Adanya For of Swords Ini adalah Semacam refleksi Semacam evaluasi Mungkin kamu juga Butuh self reward Untuk dirimu sendiri Kejadiannya Bisa di Desember 2024 Apa pesannya? All is well Gemini Sampai Desember 2024 Kondisi kamu Tetap baik Meskipun Perjalannya Juga ada yang Struggle Ada yang naik Turun Ada yang Stabil Ada yang banyak Rejeki Ya kan? All is well Segala sesuatu Yang terjadi Ini memang Sudah seharusnya Terjadi Gemini Dan tentunya Ada hidden blessing Ada hal Yang bisa Kamu Ambil Berkahnya Dan kamu akan Memahami Tujuannya Oke Saya rasa Ini adalah Pembacaan yang Indah untuk Bocoran Di 2024 Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk para Gemini Yang sedang nonton Ambil Sisi positifnya Saja Jangan lupa Dibantu channel Berkembang Caranya like Subscribe Kasih jempol ke atas Boleh dikasih Apresiasi Super thanks Untuk yang mau Personal reading Berbayar Kamu chat Whatsapp admin Ada paket Untuk pembacaan 2024 Yang lebih Lengkap Untuk Kamu Oke Bye-bye Gemini